good friend nih mas santonya yang lagi gila-gila kerjanya sekarang kesel gue sekarang ikut harus ngebahas sesuatu bukan kerjanya sebenarnya good friends ini pengen tahu profesi kita tuh masing-masing tuh apa profesinya dulu profesinya profesi ini ahli saraf kejepit itu karena kangennya oke selamat malam teman-teman good friends malam ini kita akan membahas senang oh yaudah dia jadi juga baru LO AJA halo selamat malam good friends bertemu lagi dengan kita 2 Cup Tawa di Sun Kovi dan malam ini kita akan membahas apa yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari kita kan jarang nih bikin konten kemarin banyak yang ngomongin kok kontennya cap tawa jarang gitu iya, nah episode berikutnya pasti tuh banyak yang nanya atau di komen iya, terutama di tiktok jarang di youtube juga udah agak jarang kenapa tuh bay kendalanya paknya kendalanya lu kan sibuk mulu nih dia jangan nunjuk Anto, good friend ini mas Antonya yang lagi gila-gila kerjanya sekarang kesel gue lu yang luar kotak nah, ini ini banyak yang nanti saya disakit ini banyak pasiennya sebentar, sebentar kami mau ngaku kami mau ngaku kalau dia yang paling ayo kamu ngaku ampun man jadi kita mau klarifikasi sebenernya ya yang disebut diskriminasi disclaimer marah bukannya kita gak mau aktif bukannya kita gak mau aktif tapi tapi kita gak ketemu schedulenya gak ketemu karena mas Antonya sibuk kiki banyak pasiennya terus kontol lu kenapa emang apa kabai juga banyak meeting-meetingannya apanya gua juga banyak kerjaan nah itu yang gua tunggu nah itu yang gua tunggu nah jadi gitu ya lanjut sekarang lu ikut harus ngebahas sesuatu bukan kerjaan ini sekarang pertanyaannya lu bilang kita jarang ketemu iya ga jadi intinya sebenernya good friends ini pengen tau profesi kita tuh masing-masing tuh apa nah gua gak tau kita gimana gak tau gak dari eh sini ini ah jadi tepuk tangan maaf ya biar latak lu lu oke biar adil karena semuanya penyebabnya bukan gua sendiri kita mendingan gambar aja gambreng ayo jadi siapa jelas kan jelas kan gak usah kenapa lu ngomong lemong nah berarti kenapa kenapa lu beda sendiri kan dua tangan kita semua satu tangan berarti tetep lu juga tangan mas santong gak ada tadi ada tadi gua gim lihat rekamannya gak ada gak ada gak ulang eh penipu penipu ini juga nipu kenapa kenapa jelasin kenapa kok susah waktunya ya kalo waktu kan kemarin itu sempet dapet musibah bukan sakit kurang fit aja ya gitu aja kok meler sempet meler tadi sih udah ngegetin udah udah ngejauh jijikin nah kemarin kenapa jadi gak bisa tuh ganti undang sama B, M, M, C, G apa sih tuh bu enggak bukan kak deddy nemenin aku tuh terapi oh sakit kok bukan sakit gak fit badannya anj m, 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 M dia dipijit dibekit 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 nah sekarang siapa? kita gambrek lagi gak, gak usah gambrek gak usah gambrek lagi om bimba lagi gambrek kita lagi kita lagi dia lagi dia lagi gak apa kemarin kemarin, yang ini saja kok goyang eh, kemarin eh, eh kayaknya kita kenal ya kayaknya kita kenal ya siapa? kayaknya kita kenal ya yang mana? kayaknya kita kenal ya dibekam aja, dibekam dibekam, dibekam oke baik dari Bayu dulu dari Bayu pada prinsipnya profesinya apa sehingga menjadi sangat sibuk dan tidak sempat syuting Cap Tawa oh ini mau nyampein oh oke dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Presiden yang mana dimana wakilnya dimana wakilnya dimana wakilnya apa dua ibu dua ini parah nih ini parah nih ayo ayo tenang, tenang ya kebetulan kan gitu aja kok repot memang repot kesibukannya kesibukannya apa babi nyeruduk kesibukannya apa eh sabar dong main pegang aja kesibukannya apa pemilik ibu ya kalau saya pribadi sibuknya di industri kreatif memang kan kita tahu bahwa hujan turun lagi jadi good friend kabayu ini termasuk kabayu ini adalah owner sebuah perusahaan even organized nah itu yang membuatnya sibuk coba jelasin namun good friend memang deadline itu banyak meeting meeting iya selamat dulu dong tadi baru menang PLN menang PLN menang PLN menang PLN menang PLN gembira dong gimana 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 aduh kurang ceriters aduh happy happy kurang ceriters kurang ceriters aduh 5,6,7,8 wakil susah disuiting nanti menang PLNnya memang kemarin-kemarin itu terkendala masalah kondisi badan yang kurang kurang halo pesanannya udah dateng Bu belum ya nanti di antar ya Bu ibu tunggu aja sambil jongkok hahaha kokir dong iya safina safina mama kemana hahaha nah jelasin namun good friend udah liati loh udah kurang ya mungkin selengkapnya bisa dilihat di itu aja kok marah betul kalau ada satu dua tiga Indonesia awas apa nih jelasin kenapa lo sibuk kok gue terus ya tadi kan bingung mau ngejelasin soal kita jalan-jalan siapa aku adalah anak manusia cua-cua ya pada prinsipnya kemarin itu ada dua faktor faktor pertama melotot-melotot matanya faktor pertama kondisi yang kurang fit yang kedua ada beberapa bingung-bingung anak tuyul anak tuyul ngari namanya enggak susah enggak susah kamu balik lagi serius 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 saya pak eh sebentar lagi tutup ini gimana kamu aku pun enggak tahu aku dimana kekeho ya pada prinsipnya kemarin-kemarin itu sebenarnya banyak niatan ya kita mau live juga di tiktok tapi makin lama makin mundur jatuh barang tuh enggak selesai dah habis habis baterai habis baterai intinya bayu kesibukannya perusahaan ya ya lagi ngurus beberapa peluang-peluang yang ingin digarap tepatnya di event organizer mohon maaf sama saya good friend ya good friend eh maafin kalo namaknya tumpah-tumpah ya eh mamaknya tumpah-tumpah maafin kalo gitu aja kok rap udah lu dat Sibukannya gimana Ki? Kemarin ya? Profesinya dulu? Profesinya apa Om Kiki? Profesi ini, ahli sarap kejepit. Jadi itu semacam dokter ya? Dokter memang dokter. Untuk pengobatan khusus sarap kejepit. Dengan metode akubuntur. Om Kiki ini termasuk yang sangat sukses ya? Sekarang ini lagi sukses nih. Nah kalau good friend mau shirt juga di ini, ahli sarap kejepit, Kiki Henrawan. Kekot. Itu kasih keluar langsung. Tangan ajaib. Itu keluar pasti Kiki Henrawan. Gila lo. Nah itu karena pasiennya. Karena pasien pasti ya? Sibukannya? Ya. Enggak. Abis iya enggak. Abis iya enggak. Masini jelasin. Enggak. Jelasin. Jelasin ikutan. Ya. Cati loh. Iya. Enggak. 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 Jadi pasien lagi banyak ya Ki? Ya jelasin. Dari 2017. 2017. Gere-gere sempat viral. Kemarin nyembuhin pasien lumpuh tiga tahun di Medan. Dalam lima menit langsung. Bisa berdiri jalan. Disaktikan wartawan. Dan ada yang undang beberapa polisi di sana dari Medan. Dari situ viral. Sampai sekarang. Itu rasanya gimana Ki? Bisa nyembuhin? Bukan nyembuhin ya. Maksudnya bisa membantu mereka. Lewat metode Ki Ki. Dan akhirnya. Gitu aja kau repot. Jalan. Gitu sih sembuhnya. Si pasiennya sembuh. Jalan. Bingung. Iya. Enggak. Enggak. Seneng dong. Enggak. 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 Reset. Tetep aja dia. Iya. Sekarang Mas Anto. Gimana Mas Anto? Udah. 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 Kan Goodfriend sudah tahu kalau Ki Ki adalah ahli syarap ngejepit dengan metode akupuntur. Dengan tidak banyaknya syuting itu karena menyebatkan. Iya. Karena. Enggak. Karena banyak pasien. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Nah sekarang Mas Anto. Nah Anto. Ya jadi kalau saya. Di sini. Enggak. Enggak. Anto. Ini termasuk. Kan gini Mas Anto. Enggak. Enggak. Nah. Iya. Mas Anto ini termasuk event planner. Yang merencanakan semuanya. Biarin dia ceritain. Kasih tahu. Kenapa kemarin. Jarang syuting itu. Karena. Schedulenya Anto gak pernah ada. Bukan gak ada. Iya. Lu sering gagalin syuting. Ada sempat sekali yang. 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 Kita udah janji mau syuting. Enggak. Menang. 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 Sebagai event planner. Iya. Ini kok kenapa kayak wartawan deh. Bu duanya. Enggak. Kenapa kok lu segampang itu. Menggagakan syuting. Enggak. 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 Iya. Hadi. Bisa dibilang. Kita semua masing-masing masih punya prioritas pekerjaan. Iya punya tanggung jawab ya. Iya itu kan tanggung jawab profesi ya. Iya enggak. Jadi. Kalau di. Kalau dapet order ya harus gue jawab dulu. Yes. Paling gak. Bicara profesionalisme. Nah kalau gue event planner. Setengah jalan gue bisa diganggu lagi tuh. Karena sudah dapet. Dapet upil. Upil ngupil. Ras-ras. Susah. Dibuang. Dibukam aja idung. Mereplam. jadi kalo udah pertengahan kerangkaannya udah dapet gua bisa tinggal dulu baru gua syuting lagi ngerti ga lo? tau, lu keren yang gitu lo lu keren yang gini, lu kerja boleh jangan jago syuting ya gitu jadi kejawab ya, kak Deddy gimana? nah gantian, gantian eh iya dari total semua dia yang paling susah ini enggak lah, enggak lah, banyak enggak ketemu, memang enggak ketemu jadi kalo Om Deddy itu, ya kalo om Deddy itu adalah profesinya show manajemen atau stage manajemen jadi Deddy adalah seorang stage manajer profesional yang ordernya itu banyak banget Deddy banyak banget, ada berapa iyo Ded? berapa iyo? berapa iyo? lumayan banyak ya, lumayan lah ya, lumayan lah ya gitu, good friend jawab serius dong nyanyang menyungi ngeng, otong ya apa kerja deh apa aja? ya kebetulan udah saya sorry juga sama teman-teman ya oke, enggak ya kebanyakan kemarin ya enggak ya kebetulan pekerjaan kemarin banyak keluar kota ya enggak ya enggak menyuminya menyuminya kesimpulannya ya gitu kan ke Bali juga kan sempat show di Bali di Bali, Bandung Palembang, Surabaya, Medan banyak banget ya Ambon mana-mana dia ya jadwalnya keluar kota aja jadi agak susah ketemu sama good friend tapi itu sih kenalannya tapi sebenernya secara schedule youtube kita juga masih bisa mengakomodir ya kenapa lo? artinya tayangan kita tetap bisa di enggak enggak iya bener enggak iya enggak iya enggak 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 tetap bisa enggak tahu enggak enggak tahu artinya tetap berkarya lah ya ada upil, nempel enggak enggak good friends kita tetap semangat untuk syuting ya di tengah-tengah syuting kita juga masih kerja kok ya di tengah-tengah kerja kita masih syuting kadang-kadang syuting sambil kerja eh gimana sih? enggak iya ya sebenernya kita semua pasti setiap kepikiran di samping kesibukan kita kita masih tetap ada yang menarik tetap cintalah sama good friend pasti ada yang menarik yang mau kami share kepada teman-teman enggak iya teman good friend teman good friend iya enggak teman good friend disini ada makna yang terdapat dalam kehidupan kita anjing mau ngomong apa teman good friend teman good friend teman good friend apa naik teman bad p—t —n—p—s Kagar p—s Kagar 잡아 web artinya hargain waktu kamu waktu kamu menghargain waktu apa sih intinya hargainlah waktu apa seperti waktu menghargain ya karena waktu sangat menghargain jangan sampai kamu gak dirilin waktu karena waktu gak akan menghargainmu jadi jadilah semoga kalian paham yang apa yang aku maksud dari lubuk hatiku yang paling dalam yaitu dari kak Deddy ga ya 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 gini-gini menurut Bayu ketika lama gak syuting kangen nggak Wah itu satu hal yang sangat dirindukan sebenarnya karena cuman satu harapannya dengan tayangan ini semoga ada orang yang terhibur maka jika ada yang terhibur maka kami dihibur oleh Tuhan kami amin nah emang suasana syuting itu vitamin banget buat kita meningkatkan imun ya di samping kesibukan selain tinggal selain stres selain stres selain stres selain stres berarti Deddy kangen juga kangen pasti suasana syuting itu kayak hari ini ada satu job yang dilepasin karena kita ada skedule syuting ini itu karena kangennya maaf ya sasa sama kayak waktu meeting di 78 cafe itu saya sempet ngelapasin pekerjaan juga buat good friend-good friendku artinya begitu rindunya suasana syuting ya padahal suasana kayak gini environmentnya numpang artinya kita sangat menghargai waktu lah ya sama hancurlah hancurlah itu hancurlah itu hancurlah itu hancurlah omanto kangen nggak kalau nggak syuting oh kangen banget ya suasana syuting kenapa? kangen karena suasana nya itu kan apa namanya kita seperti fun ya kita seperti lagi main gitu karena ngobrol-ngobrol gitu ya iya dan itu menjadi karya yang ternyata kalau kita rekam itu menghibur orang alhamdulillah selama ini kan kelucuan latah-latahnya kalian itu kan cuma ada di backstage ada di dunia event di belakang panggung orang nggak banyak tau gitu deh semenjak kita dar-derdor akhirnya menghibur orang kan nah gitu jadi akhirnya sekarang orang akhirnya kita dar-derdor ya enggak ya enggak ya enggak ya enggak lo disini lagi pas monetize alhamdulillah gitu dan kita nggak nyangka mulai dari Kiki dan Masanto kalau ngrek 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 apa itu? beri banget bekam 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 bekamnya ditarik tiba-tiba kan tiba-tiba bikin channel dan direspon sama sama Youtube dan formatnya di awal kan kita di telpon kan agak bingung lah mau ngapain gitu kan di telpon lah tapi akhirnya Alhamdulillah sekarang kita udah ketemu nih mau ngapain dan banyak temen-temen good friends yang memang isinya dari Cap Tawa itu jangan terlalu serius iya jadi biasa aja banyak dan ngilangin stress kita nyari jadi bener ya karena banyak yang komen kayak gitu akhirnya kita sepakat udah kita terusin ini dan akhirnya segerang monetize gila ikilannya banyak capek gak lo? terus di telpon sama Youtube kan halo Cap Tawa siapa? siapa nih? gak tau? enggak ya? ya ya oke oke jadi gitu good friend tutup baik good friend tadi udah dengar dari doain semuanya kita aman selamat dan banyak rezeki ya jadi kamu bisa jalan macam macam yang macam gua oke oke aja kayak gitu ya enggak 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 Salam karya dari Jalan Karya. Nggak. Nggak. Apa? Nggak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.